Intro Dalam tempo waktu 10 jam, tim Pegasus Polres Tabes Medan dan Polsek Medan Kota berhasil mengungkap kasus perampokan atas korban PT Abakus di jalan HM Joni Medan Kota. Dalam rekaman CCTV yang didapat terlihat para pelaku melakukan aksi perampokan dan berhasil melarikan uang irian supermarket senilai 411 juta rupiah. Dengan bermodalkan info yang didapat dari rekaman kamera CCTV, petugas polisian kemudian langsung melakukan pengejaran kepada pelaku. Alhasil pelaku pun berhasil ditangkap di kediamannya. Namun karena mencoba melawan saat akan diamankan, petugas polisian terpaksa melakukan tindakan tegas terukur berupa tembakan ke arah kaki pelaku. Yang kemudian pelaku yang sudah tak perdaya akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara guna mendapatkan perawatan medis. Salah satu tersangka yang berhasil diamankan mengaku sebagai mantan karyawan PT Abakus yang sudah bekerja selama 5 tahun. Tersangka juga mengaku sudah merencanakan aksi perampokan dalam waktu seminggu sebelum melakukan aksinya. Di dalam menjalankan aksi perampokan sehari-hari, kemudian saya sampaikan kepada anggota di TAPA untuk terus meningkatkan kegiatan pencegahan dan upaya untuk bisa menghindarkan wadah masyarakat menjadi korban kejahatan jalanan. Selain para pelaku, barang bukti hasil kejahatan yang berhasil diamankan berupa uang tunai sebesar Rp405 juta. serta satu unit sepeda motor berjenis Honda Beat. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad Tribrata TV, Salam Tribrata!